Pada Manula tidak dianjurkan minum kira-kira 2 jam sebelum waktu tidur, kecuali dianjurkan oleh dokter. Karena? Kalau Manulanya dehidrasi, kemudian sebaiknya minum seberapa banyak? Satu gelas? Tergantung dehidrasinya ringan atau berat. Susah ya dok, mau minum aja ya? Dia yang gaus, minumnya berapa gitu? Ya udah, minum aja satu gelas dulu. Satu gelas gitu ya, oke. Satu gelas gitu. Tapi tergantung jam berapa. Karena pada Manula tidak dianjurkan minum kira-kira 2 jam sebelum waktu tidur, kecuali dianjurkan oleh dokter. Karena? Karena Manula itu kan banyak yang mengalami gangguan tidur. Oke. Terus kandung kemihnya itu mulai lemah. Sehingga kemampuannya untuk menahan jumlah cairan yang seperti waktu muda menjadi semakin sedikit. Jadi kita punya kandung kemih itu kayak apa ya, persediaan. Jadi jangan baru dikit pipis, baru dikit pipis ditampung dulu di kandung kemih. Kalau kandung kemihnya udah penuh, udah banyak, baru kita kebelet pipis, kita pipis gitu kan. Nah, dengan bertambah umur, kapasitas kemampuan kandung kemih untuk menampung urin jadi turun. Akibatnya dikit aja dia udah rasa penuh. Makanya Manula banyak yang deser. Oh ya. Tentang pengen pipis, benar-benar pengen pipis gitu. Karena salah satu kemungkinannya itu. Nah, kalau dia 1 jam atau setengah jam sebelum tidur dia minum, maka dalam waktu sekejap dia harus bangun untuk pipis. Nah, itu akan mengganggu tidurnya. Sedangkan Manula udah susah tidur, keganggu karena pengen pipis, ya akan mengalami gangguan tidur. Jadi kalau 2 jam sebelum tidur haus, nggak boleh minum? Sip aja. Setengguk, dua tengguk asal membasahi tenggorokan, asal udah lembab, udah agak keringnya hilang, udah cukup. Nggak usah sampai 1 gelas. Oke, kalau dari pagi sampai ke sore, silahkan. Kira-kira 1 gelas itu cukup. 1 gelas panjang hari ya. Maksudnya per sekali minum, sekitar 1 gelas itu cukup. Terserah, terserah. Kadang-kadang ada yang kalau 1 gelas dia enak. Oh ya, benar-benar. Karena kalau udah Manula kan, apa ya, dikit aja kenyang, dikit aja begah gitu kan. Jadi kalau dia nggak kuat 1 gelas, setengah gelas nggak apa-apa. Tapi ya itu kembali, prinsipnya sering, sedikit-sedikit, sering nggak apa-apa. Tapi kalau mau 1 gelas, siap mungkin 2 jaman, 1 gelas gitu, boleh aja. Terus patokannya berapa banyak? Kembali lagi, lihat outputnya. Kalau outputnya udah bagus, udah cukup pipisnya, frekuensi berkemihnya cukup, warnanya baik. Tidak ada keluhan-keluhan yang tadi, terang-benderang maupun remang-remang maupun gelap. Itu aman. Tapi kalau gini patokan, kira-kira lah dok, masa kagak ada ininya sih sama sekali, nggak ada patokannya. Tunggihnya! Terima kasih.